Nah sekarang kita punya soal mengenai tekanan osmotik ya Sifat kolligatif larutan kelas 12 Oke Ini ya kalau kita lihat-lihat ini kan ada alfanya nih ya Atau derajat disosiasinya Artinya Si CDSO4 ini adalah larutan elektrolit lemah ya Nah oke tekanan osmotik itu kan rumusnya P P sama juga dengan M, R, T Karena ini ya si CDSO4 itu merupakan larutan elektrolit lemah Harus dikali dengan I I ini apakah? I ini adalah faktor Vanhoef ya Nah oke Cara mencari I Nah I ini sama juga dengan 1 Plus N kurang 1 Kali derajat disosiasi atau alfa Nih ya Nah jadi I sama juga dengan 1 plus Nah N ini Dapat kita dapatkan dari ini ya Nah ini Kalau kita uraikan ya Nah kan CDSO4 Ya nah ini Kita uraikan Oke jadi CD2 plus Plus SO4 2 minus gitu kan Ini kalau kita jumlahkan jadi 0 Gitu Kalau disini 2 minus otomatis disini 2 plus Nah N ini kita dapat dari koefisiennya ini ya Nah cara mudahnya itu gitu Kita ambil koefisiennya ini kan 1 Ini juga 1 koefisiennya 1 tambah 1 kan 2 Jadi N nya sama juga dengan 2 Nah kita masukin N nya 2 2 dikurang 1 1 ya Jadi 1 dikali apapun Ya tetap Bilangan itu gitu Nah alfanya disini kan udah ada 0,75 Yaudah ini artinya 0,75 Iya kan Nah jadi I nya Kita peroleh 1,75 Gitu Oke sampai sini Paham ya Nah Oke Disini ya Ini T itu adalah suhu ya Cara ngingatnya Temperatur gitu Tapi dalam satuan Kelvin Nah disini Suhunya 27 derajat Celcius Nah ini Celcius Yaudah kita ubah aja ke Kelvin ya Nah 27 derajat Celcius Nah ini sama juga dengan Kalau kita ubah ke Kelvin Artinya Harus ditambah 273 Iya kan Nah jadi 27 Plus 273 Jadi ini sama juga dengan 300 Kelvin ya Nah oke Nah ini temperaturnya Yaudah kita masukin aja ke rumus ya Jadi P sama juga dengan Nah ini Molaritasnya disini kan udah ada 0,1 Masuki 0,1 R ya disini juga udah ada 0,082 0,082 Temperaturnya 300 ya Nah I nya Disini 1,75 Gitu ya Nah jadi P nya ya Ini kalau kita kaliin Dapatnya itu 4,3 Ya 4,3 ATM Nah oke ATM ini Setuannya Gitu oke Ini Tinggal dikaliin aja Oke geng Semoga aja Kalian paham ya Kalau belum paham Tanyakan aja di kolom komentar Jawabannya B Jika ingin request soal Silahkan kunjungi Instagramnya saya ya Master Fernando 2020 Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye